Hai Hai lanjut lagi kita mau unboxing jajan hal dari Indomaret kita ada lagi ini udah dimakan kemarin terus aku stop karena mau lanjutin video ini tuh coklat biskuit kayak gini gedenya segini ini di Indomaret aku baru tahu tahu aja review sebenarnya tuh kayak jajanan-jajanan pas kita ada enggak sih di tempat kalian kayak lebaran itu ada kan edul fitri gitu biasanya coklat-coklat terus dalamnya biskuit itu sama cuman itu versi yang lebih premium coklatnya itu lebih enak ini harganya 6000 doang murah banget ini ya halal pasti ini yang jelas kita harus milih jajanan itu kita harus milih semua kemasan makanan kemasan itu harus ada tulisan halalnya untuk yang kita Islam ya tapi jangan banyak-banyak nanti gula nisin nisin yang ini susah banget dibuka kita langsung aja ya pakai gigi nggak bisa pakai gigi yang jarang aku beli karena biasanya kalau pergi pasti beli ciki-ciki yang micin yang asin-asin gitu lah yang jarang banget kalau roti langsung beli kayak sari roti gitu kalau sus biasanya kan kayak bawang ya namanya kalau tepatku bawang-bawangan ini isinya coklat ada coklat pasta gitu nih bentuknya kayak gini terakhir tada 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 ini favoritku saat ini kemarin udah pernah nyoba sekali terus nagih nagih sih ini eh dia pers beli popo nggak bisa aku ini enak guys favorit aku cuman dia tuh mahal menyentuh dia mahal dan isinya sedikit tapi segede ini perbandingannya nih keten kan segede apa cuman kalau yang ini kan isinya biskuit dia juga ada yang versi isi metenya ini juga ada yang versi isi biskuit tapi kalau biskuit kayaknya lebih enak yang ini karena harganya cukup mahal juga nih kalau ini isinya mete dan metenya tuh cukup gede ini enak coklatnya enak enak pokoknya kiri aja segini doang isinya bener-bener segini dong udah aku makan satu sisa 123456 cuman 7 doang habis Hai enak itu dulu bye-bye tunggu di jajanan selanjutnya jajanan Indomaret selanjutnya yang belum pernah dicoba dah cao hai 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 hai